Memang peran orang tua ini sangat penting untuk minat baca, terutama anak-anak Bu ya, apalagi kan memang sekarang ini anak-anak harus dikasih reward dulu, baru mereka mau melakukan Nah Ibu ada ini nggak sih saran atau tips kepada orang tua mungkin nih teman-teman Sobat Bu Sama Edy yang lihat, anaknya nih kita tahu kan sekarang perkembangan digitalisasi nih orang lebih utama nih gadget Bu Baca buku ini kadang bisa malas lah orang, itu ada tips nggak Bu? Tapi dilihat juga di latar belakangnya, nah kalau misalnya memang dia nggak lancar membaca bisa kita bawa ke Kalistung Kan kemarin saya juga sempat nih podcast sama teman-teman penulis, pencinta literasi bahkan dari ahli muda, ahli media bahkan pustakawan bahkan kepala dinas Bu Nah ini kan mereka lagi berupaya untuk terus meningkatkan literasi dan minat baca di Provinsi Kalimantan Timur Nah dari sekolah-sekolah sendiri seperti apa sih Bu dukungannya dan harapannya kepada anak-anak, siswa ini ke depan untuk minat baca kita ini terus meningkat Bu? Tiap-tiap kelas, tiap-tiap kelas itu kita ada namanya pojok baca, ada pojok baca, ada di samping ini juga ada pojok baca dari sekolah, ada juga masing-masing kelas itu pojok baca Dan itu kita awali setelah mereka baca doa, diberikan waktu untuk membaca dulu dan itu ada jurnal bacanya Dari SMP Aminah Sukur sendiri ini ada nggak seperti sekolah untuk menulis atau yang membaca buku itu ada nggak Bu, kayak resensi buku mungkin? Iya sekarang kan S-Schoolnya ada tuh setiap siang dan itu diambil oleh S-School dari guru bahasa Indonesia Seperti apa sih Bu upaya yang terus Ibu lakukan nih untuk ini kan harapan tiga sudah, ke depannya seperti apa lagi nih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bussam ID Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Garapan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Kalimantan Timur Bekerjasama dengan Bussam.id Kali ini Sobat Bussam ID bisa lihat nih saya berada di suatu perpustakaan yang tentunya ada di Kota Samarinda Ini perpustakaan milik SMP Aminah Syukur Dimana hari ini narasumbernya juga merupakan kepala perpustakaan dari SMP Aminah Syukur Langsung saja mungkin kita sambut ini Ibu Ida Siapitri, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, terima kasih Bu mungkin boleh dijelaskan ke Sobat Bussam ID, apa sih perpustakaan Aminah Syukur nih Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Ya, SMP Aminah Syukur sebelumnya adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Kalimantan Timur Awal mulanya berdiri itu pada tahun 1987 Dan di awal kepemimpinan itu dalam status diakui awalnya Kenapa bisa berdiri SMP Aminah Syukur? Karena terlalu banyak minat dari SMP 2 Sementara tidak menampung Dibukalah sekolah swasta yang kebetulan berhadapan langsung dengan SMP 2 Nah, dan kebetulan 80% gurunya itu berasal dari guru SMP 2 Dan itu karena kita statusnya itu masih sekolahnya siang Alhamdulillah kita cukup membuka hanya dalam waktu 2 jam sudah terpenuhi kuota 160 siswa Ya, Alhamdulillah peminatnya banyak Nah, sering berjalannya waktu dari diakui, terdaftar diakui Dan Alhamdulillah sekarang status sekolah SMP Aminah Syukur adalah status unggul A Artinya sama dengan status negeri Begitu Bu, ini kan kita tahu nih Literasi Kalimantan Timur ini kan sangat rendah Minat baca anak-anak, remaja, maupun dewasa di Kalimantan Timur ini sangat rendah Oleh sebab itu, kali ini kita kan mengangkat tema Bagaimana perkembangan perpustakaan di tiap sekolah Nah, itu seperti apa Bu? Dari perpustakaan itu bergantung terhadap literasi itu seperti apa Bu? Ibu melihat itu Terima kasih Karena kebetulan saya juga guru Ya, guru Dan kita tahu bagaimana kondisi di dalam kelas Minatnya anak itu bagaimana Sebenarnya Kurang minatnya baca anak-anak itu karena Ceritanya mungkin kurang menarik Mungkin ada masalah dari anak itu sendiri Misalnya kurang lancar membaca juga Karena kan lagi viral nih ada beberapa Sudah statusnya di SMP tetapi Tidak lancar membaca Kan ada ya Lagi viral tuh Nah, kedua mungkin Minat dari anak itu sendiri juga Kurang membacanya Tapi saya rasa Anak itu akan lebih Senang membaca Kalau misalnya Cerita itu yang lagi viral sekarang Dia selalu mencari itu informasi Apalagi nih, apalagi nih ya Jadi kalau misalnya di sekolah sendiri Di sekolah sendiri itu Solusinya itu Supaya anak-anak itu gemar membaca itu Kita beri hadiah Beri Aplus Beri hadiah Beri penyargaan Ya reward Selain siswa Guru kan Jadi guru itu juga termotivasi Mengajar anak-anak Terus juga Menyesuaikan dengan kemampuan Kalau anak itu misalnya Dia hanya sanggup membaca Sekian Ya cukup Tapi rutin Nah, dengan adanya kebiasaan Maka akan Didapatkan hasil yang diinginkan Sebenarnya begitu Kalau di SMP ya Berarti sebenarnya Bu Memang peran orang tua ini sangat penting Untuk minat baca Terutama anak-anak Bu ya Apalagi kan memang sekarang ini Anak-anak harus dikasih reward dulu Biasa baru mereka mau melakukan Iya, betul Nah, ibu ada ini gak sih Saran atau tips kepada orang tua Mungkin nih Teman-teman Sobat Busa Maidi Yang lihat Anaknya nih Kita tahu kan sekarang Perkembangan digitalisasi ini Orang lebih utama nih gadget Bu Baca buku ini Kadang bisa Malas lah orang Itu ada tips gak Bu? Tipsnya sih Kalau Bagusnya itu Orang tuanya Kalau misalnya anaknya itu Kurang minat membaca Tapi dilihat juga Di latar belakangnya Nah, kalau misalnya memang Dia gak lancar membaca Bisa kita bawa ke Kalistung Ya, itu yang Sekarang kan Program pemerintah itu 13 tahun belajar ya 13 tahun Artinya dari paut Sudah mulai Dicanangkan Sampai nanti Di SMA atau SMK Jadi Dari paut sendiri itu kan Sudah bisa membantu ya Minat membaca ya Dari paut Karena program pemerintah sekarang kan Bukan 12 tahun belajar Tuntas Tapi 13 tahun Kita mulai dari Paut Oh, oke Siap, siap Ibu Perpustakaan di Aminah Syukur sendiri Seperti apa sih Bu? Banyak gak sih Siswa-siswa yang mampir Mungkin tiap harinya Kan mungkin Ibu bisa lihat nih Seperti apa sih Minat baca mereka Alhamdulillah Alhamdulillah Sebelumnya juga Kami alhamdulillah Mendapatkan Penghargaan Sebagai Perpustakaan Tingkat Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi ya Alhamdulillah Kita meraih Juara harapan 3 Dengan Sekolah yang Seperti Dari Bontang Balikpapan Panajam Dan Tenggarong Ini pengharganya nih Bu Alhamdulillah Mungkin Teman sobat Bu sama Edy Bisa lihat nih Penghargaan yang didapat Dari Perpustakaan SMP Aminah Syukur Baru saja Kita terima tadi Di Hotel Senyur Tanggal 7 November tadi 7 November tadi Alhamdulillah Jadi harapan 3 Dan Dan itu Tidak menutup kemungkinan Kalau misalnya Kita masih boleh ikut Sampai Bisa meraih Juara 1 Jadi ini Dibari kesempatan lagi Hari ini Tahun ini Juara harapan 3 Nah tahun depan Boleh ikut lagi Tahun depan Boleh ikut lagi Dan ikut lagi Dan itu Alhamdulillah Memberi motivasi kita Untuk selalu berbenah Alhamdulillah berbenah Dan Kalau di Perpustakaan SMP sendiri Kebetulan kita Ada selayat ya Jadi kalau anak-anak itu Kita lihat bosan Untuk belajar di kelas Nah kita bawa Anak-anak ke sini Silahkan dibuka Nanti mereka presentasikan Di depan Oke Berarti memang Dari tim Perpustakaan SMP Aminah Syukur Terus berbenah Dan berkembang Untuk anak-anak juga Kedepannya Bu Ya Kita ada namanya Duta Baca Kemarin juga mengikuti Lomba di Kearsipan Kota Anak-anak juga Mengikuti lomba Membaca Oke Bu kan kemarin Saya juga sempat nih Podcast Sama teman-teman Penulis Pencinta literasi Bahkan dari Ahli muda Ahli madia Bahkan pustakawan Bahkan kepala dinas Bu Nah ini Kan mereka Lagi berupaya Untuk terus meningkatkan Literasi dan minat baca Di Provinsi Kalimantan Timur Nah dari sekolah-sekolah Sendiri Seperti apa sih Dukungannya Dan harapannya Kepada anak-anak Siswa ini Kedepan Untuk minat baca Kita ini Terus meningkat Bu Kalau itu Kebetulan untuk Di perpustakan sendiri Kita Upayakan Setelah anak-anak Nanti lulus Itu akan Ada Semacam Bingkisan ya Semacam Bingkisan Satu buku Anak-anak Sebagai kenang-kenangan Untuk koleksi buku Nah disitu kan Berarti Buku yang mereka Ada di rumah Tidak harus baru Tetapi ada Sumbangsi Untuk sekolah Nah itu kan bisa Bisa menunjukkan Bahwa anak-anak ini Sebenarnya suka baca Dan dia selalu Kalau memberikan ke sekolah Itu Bu Ini loh buku favorit saya Buku ini yang sudah Saya baca Bu Dan yang kedua itu Di tiap-tiap kelas Tiap-tiap kelas itu Kita ada namanya Pojok baca Ada pojok baca Ada di samping Ini juga ada Pojok baca dari sekolah Ada juga Masing-masing kelas itu Pojok baca Dan itu Kita awali Setelah mereka baca doa Diberikan waktu Untuk membaca dulu Dan itu ada Jurnal bacanya Ada jurnal bacanya Berapa Hari ini Wajib bacanya Cukup dua lembar saja Nah setelah itu Di resum Nanti diceritakan lagi Ke temannya Apa-apa yang sudah dibaca Dan itu akan selalu menurut Nanti oleh guru Biasanya guru bahasa Indonesia Akan mereview Ini sampai dimana nih Bacanya nih Oh iya silahkan nih Ada catatan tersendiri Oke Berarti pojok baca Yang disediakan dari SMP Minasukur Ini berupa buku Bu ya Iya buku dan tempat Nanti silahkan boleh Nanti dilihat di samping Dan di tiap kelas itu Pasti ada buku anak-anak Dan tempat Pojok bacanya Oke Nah ini kan Bu Juga salah satu upaya Untuk menarik Minat baca Anak-anak ini kan Terutama anak-anak nih Bu ya Mereka kan harus Judulnya yang menarik Covernya Bukan hanya tulisan Tapi ada gambar-gambarnya Bu Nah ini dari Perpustakaan Awinasukur sendiri Ada gak sih Koleksi buku Yang memang Paling sering dibaca Anak-anak nih Kalau koleksi buku Pasti ada Karena kita juga Ada tempat Khusus Untuk anak-anak Yang dibawah Dari SMP Oke Kebetulan tempatnya Di belakang itu ada Terus Buku Juga saya Kalau misalnya tugas itu Saya suruh bikin Anak-anak itu Tugas-tugas akhir itu Bisa dalam bentuk Klipping Oh iya Klipping Dan itu juga masuk Dalam koleksi perpustakaan Klipping Apa namanya ya Punya saya tuh Oke Itu ada di Samping itu Anak-anak Setiap Anak-anak wajib Membuat Karena itu termasuk dalam Kegiatan praktek Nah di dalam situ Kayak makalah gitu Iya boleh Makalah Terus Ini Bikin Pak Rakarya juga Boleh Selain itu Dia mengetahui kan Dalam pelajar Misalnya IPS Rumah-rumah Seluruh provinsi Oke Mereka sambil membaca Sambil tahu Oh bentuknya begini Oh ini Provinsi dari Kalimantan Timur Provinsi dari Jawa Barat Berarti mereka Bikin prakarya ini Berdasarkan Dari buku ya Iya dari buku Dari buku Dan diaplikasikan disini Betul Oke Bu dari Perpustakan SMP Aminah Syukur Sendiri ini Seperti apa sih Upayanya Apakah ada Ya seperti Ibu bilang tadi Ada duta baca Lomba-lomba Dan lain tuh Seberapa sering sih Lomba-lomba itu Diadakan Sering Kalau misalnya Setiap tahun itu Pasti Karena Hari menyambut Hari ulang tahun SMP Aminah Syukur Nah itu Selain dari Pemilihan duta baca Kita akan Setiap tahun itu Ada lomba puisi Dan lomba pidato Nah disitu Anak-anak Lebih Berkembang Selain Kalau puisi kan Dia sering baca tuh Baca menghapal Dan itu Kita dapatkan Beberapa Bakat Dan minat Anak-anak Dan Alhamdulillah Baru-baru saja Kita mengikuti Lomba Juara Satu Dua Dan tiga Terus menerus Dalam Langkah Menumbuhkan Minat baca Anak-anak Bu ini kan Tadi juga Sebelumnya SMP Aminah Syukur Sudah menerima Penghargaan ini Seperti apa sih Kedepannya Dari Ibu sendiri Selaku kepala Perpustakaan Apa sih Yang ingin dicapai lagi Dengan perpustakaan ini Apakah akan lebih Dimodernisasi lagi Seperti kita tahu kan Sekarang era digitalisasi Seperti Ibu bilang Ada slide-nya juga Dan lain-lain Itu kedepannya Seperti apa Bu Yang pasti Kita pembenahan Ini ya Pembenahan Ruangan Dan kita memang Menuju ke digital Sudah Pembarkotian buku Sudah mulai Sudah mulai Bermarkot buku Karena kemarin Kami mengikuti Pelatihan Mendatangkan Dari perpustakaan Provinsi Pelatihan kami itu Selama satu bulan Penuh Dari perpustakaan Provinsi Kaltim Oke Oh berarti Memang lagi gencar-gencarnya Kedepan untuk Terus berkembang Dan berbenah Pasti Pasti itu Berbenah Oke Sobat Busa Maidi Ini tadi Seperti yang dijelaskan Ibu Idasa Fitri Memang perpustakaan ini Menjadi peran penting Di sekolah Terutama untuk Anak-anak Ya kita tahu lah Seperti peribahasa Buku adalah jendela dunia Dengan membaca itu Tentu tidak ada batasnya Bu ya Dan diharapkan juga Ibu berharap Dengan adanya ini Perpustakaan juga Berkembang ke depannya Siswa-siswa Bahkan masyarakat Di luar sana Minat bacanya Semakin tinggi Mungkin ada yang Mau disampaikan Sobat Busa Maidi Terkait literasi kita Yang masih rendah Minat bacanya kita Masih rendah Apakah memang Peran perpustakaan ini Sangat penting Di tengah masyarakat Iya Untuk peran perpustakaan Pasti Sangat penting Mungkin Kalau Lebih Orang tuanya Mungkin lebih sering Mengajak anak-anak Ke perpustakaan Apalagi sekarang kan Sudah berbenah Perpustakaan Provinsi dan kotanya Kota itu bagus banget Itu visualnya Dan pelayanan juga Sangat-sangat cepat Dan Hanya anak-anak itu Hanya perlu membawa Nik Nomor Nik Dan kartu Kartu Pelajar Sudah dalam hitungan detik Sudah jadi Jadi pelayanannya Sudah sangat memuaskan Itu bisa Sebagai motivasi Kalau mereka akan Mengajak temannya Ayo kita ke perpustakaan kota nih Pelayanannya nih cepat nih Nah itu Itu salah satunya Kalau untuk perpus Di SMP Aminah Syukur sendiri Ini seperti apa Bu Apakah misalnya siswa nih Mau minjam buku itu Seperti apa Apakah mereka harus daftar Sebagai anggota perpus dulu Atau bisa langsung pinjam Yang Yang pasti Pasti jadi anggota itu pasti ya Jadi anggota perpustakaan itu pasti Dan mereka Kalau misalnya Seperti Untuk pelajaran awal itu kan Kita ada baca Sebelum sholat dua Itu kan Mengajian anak-anak Dan itu Kalau misalnya Mereka tidak ada kurang Di dalam kelas Karena di dalam kelas Ada juga Silahkan mereka langsung mengambil Bu kita pinjam buku Kita catat Nanti setelah mereka Membaca Mengembalikan kembali Bukunya Dan Dan itu tuh Kita tidak perlu takut Kenapa buku itu hilang Tidak mungkin lah Anak-anak mengambil ya Karena hanya satu buku Tidak menghilangkan Kepercayaan Jadi jangan takut Taruh aja buku itu Di pojok baca Di pojok baca kelas Buku itu pasti akan kembali Setelah anak itu nanti Akan membaca Tidak akan ngomong Bu sudah saya kembalikan Kemarin pinjam itu Jadi jangan takut Buku itu hilang Yang ini Saya juga mau singgung Terkait yang ibu bilang Duta baca Itu duta baca itu Pesertanya dari SMP ini aja Atau sesama rinda bu Dari SMP aja Duta baca Satu sekolah aja Satu sekolah Nah itu bu Kan nanti pemenang Duta baca itu Tentu mereka Punya tugas dong bu Untuk mengajak Bahkan Mensosialisasikan Kepada teman-temannya Agar semuanya Bisa meningkatkan Minat baca Itu dari perpustakan sendiri Ada imbauan gak kepada pemenang Duta bacanya itu sendiri Iya Kalau duta bacanya Dia akan memotivasi temannya Untuk membaca Dia seru mengajak Nanti kan Kalau misalnya gurunya Ayo kita ke perpustakan nih Nanti dia Ayo dia sebagai Pakai ini Pakai selempang Selempang duta baca Menarik lah Menarik Untuk teman-temannya Untuk datang ke Perpustakaan Duta bacanya Tapi itu lingkungan Masih lingkungan di SMP SMP ya Oke SMP saja Nah dan ibu juga bilang Tadi kan peran Penting orang tua Tentu parenting Sangat penting Untuk meningkatkan Minat baca Ini seperti apa sih Bu Ada gak arahan Dari perpustakaan nih Mungkin kepada Orang-orang tua Atau yang Orang-orang tua SMP Minasukur Bahkan Secara keseluruhan Sama Rinda Maupun Kaltim Ada gak arahan Bahwa ya Membacakan dongeng Dia sebelum tidur Itu kan Salah satu untuk Merangsang otak anak Agar mereka itu Bisa meningkatkan Minat baca Bu Dari sedini mungkin lah Ada gak pesan Dari ibu nih Ya Yang jelas Mungkin Selalu memberi motivasi Orang tua selalu Memberi motivasi lah Anaknya ya Sering-sering baca aja Karena dengan membaca Kita akan semakin Bertambah ilmu Betul Itu saja dulu Untuk pelajaran-pelajaran yang lain Tidak usah yang untuk Buku cerita Buku pelajaran aja Kalau orang tua itu Stay di rumah Dan selalu mengingatkan Ayo sudah belajar belum Belajar aja deh kan Belajar sambil membaca Itu sudah bisa Menimbulkan Minat dan pengetahuan Anak Disitu aja sih sebenarnya Dari lingkungan orang Dari lingkungan yang terdekat dulu Orang tua kan Kalau dia sudah rajin membaca Dia pasti akan Termotivasi Oh aku nih belajar nih Sampai disini nih Minat baca aku sampai disini nih Gitu kali ya Bu Dari SMP Amina Sukur sendiri Ini ada gak Seperti eskul Untuk Menulis Ada yang Pembaca buku itu Ada gak bu Kayak resensi buku mungkin Bertutur yang kayak Dilomba-lombakan Sama DPK provinsi Itu ada gak bu Ya Sekarang kan Eskulnya ada tuh Setiap siang Dan itu diambil Oleh eskul dari guru Bahasa Indonesia Ada Oke berarti ada bu ya Ada Nah Kan kita tahu banyak nih bu Bahkan anak SD SMP maupun SMA ya kan Kalau kota nih SD dan SMP bu ya Nah Mereka ini banyak sebenarnya Yang berbakat untuk menulis Tapi kadang orang-orang sekitar mereka nih Ngapain sih kamu nulis Sini gak jadi apa-apa Dan lain-lain Nah itu Bahkan kadang bisa mematikan potensi mereka bu Nah ibu melihat Fenomena seperti ini Seperti apa sih bu Ada nda imbauan kepada guru bahasa Indonesia Apabila ada melihat anak yang berbakat seperti itu Didukung Diberi motivasi Dan seperti apa sih bu Kebetulan Kalau di SMP Minasukur itu Kalau dalam pelajaran Ya ini terkait dengan bahasa Indonesia ya Itu mereka selalu bikin cerpen malah Oke Ada cerpen Ada puisi Dan kebetulan Ada beberapa Bukti Bahwa anak-anak sudah Sudah melaksanakan itu Dia bikin Bikin cerpen Bikin puisi itu ada Dan itu saya bukukan Karena itu jadi koleksi juga Ada Berarti ada ibu bukukan untuk jadi koleksi bu ya Pasti ada Oke Kedepan harapannya seperti apa sih bu Kepada anak-anak yang memiliki potensi ini Apakah Ini ibu mungkin bisa disampaikan nih Biar anak-anak ini kembali Apa ya Semangat lagi mungkin dia menulis Yang sebelumnya mereka Orang sekitarnya tidak mendukung bu Kan banyak tuh fenomena seperti itu Ada tidak pesan untuk anak-anak yang memiliki bakat untuk menulis nih bu Ya kalau pesan mungkin lebih sering berlatih aja Berlatih menulis apa yang ada di dalam pikiran Yang bisa tertuang dalam bentuk tulisan Nah dari situ kan nanti Pasti orang tua atau guru melihat bakat anak tersebut ya Jadi langsung memimbing Dan Alhamdulillah kita juga ada beberapa anak yang memang berbakat untuk menulis itu ada Dan Alhamdulillah juga gurunya juga ada dalam tahun 2019 kemarin yang Corona Alhamdulillah bikin antologi puisi itu Dan itu isinya semuanya hasil karya anak-anak Alhamdulillah Seperti itu mungkin bu Ya betul itu Dan itu ada penghargaan dari Bapak Gubernur Waktu itu masih Fahadi Mulyadi ya Alhamdulillah ada tanda tangan beliau Dan bukunya sudah kami bukukan itu ada lebih dari 200 es lamper Oke teman-teman sobat usama ini Mungkin nanti setelah ini kita bakal ngeliat nih Apa yang dibilang oleh ibu tadi nanti di slide Mungkin bisa disaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke ibu mungkin ini sebelum kita lebih jauh lagi nih ibu Buku-buku disini total ibu tau gak ada berapa sih buku disini ibu Bukunya ini ada 3000 lebih eksempler Eksampler Iya 3000 lebih 3000 lebih dan kemarin itu kalau kita mau agreditasi memang harus mempunyai buku lebih dari 3000 ya Oke Dan itu perlu disampaikan bahwa di perpustakaan itu bukan buku mapel ya Buku mapel tapi buku cerita Benar Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ingin diagreditasi itu syaratnya memang harus ada buku cerita Bukan dari buku mapel buku bahasa Indonesia bukan itu hanya buku referensi saja Betul Oh berarti memang harus buku cerita dan totalnya ada 3000 eksempler bu ya Oke untuk judul bukunya sendiri ibu tuh ada berapa ini bu Ada lebih 2000 ya 2000an bu ya 2000 buku Untuk koleksi terbaru mungkin Ya koleksi terbaru itu dari anak-anak lulusannya pasti kita tidak memberikan harus yang terbaru Tetapi buku yang memang lagi viral dan itu tidak bukunya harus di rumah aja tidak harus buku baru tidak Jadi itu yang bisa menambah koleksi buku di SMP Bu ini kan perpustakaan kalau seperti di provinsi atau di kota mungkin ada orang yang ingin menyumbang buku itu kan bisa datang Di sini juga ibu bilang tadi kalau misalnya ada siswa juga mau menyumbang bisa datang itu seperti apa bu? Ya alhamdulillah kemarin itu saya dapat beberapa buku kemarin itu dapat bantuan buku dari Unmul Dari Unmul itu ada sekitar 200 buku kebetulan juga ada orang tua menyumbang buku agama itu lebih dari 100 Terus orang apa siswa yang kemarin lulus juga menyumbang itu lebih Kalau kemarin itu kebetulan kita meluluskan siswa kan 78 orang ya Jadi dapat 78 buku dan itu kalau kita mau buku itu kita tinggal memberikan surat permohonan Permohonan buku bisa ke perpustakaan kota dan bisa ke perpustakaan provinsi juga Oke berarti kalau ingin menyumbang ya dapat sumbangan-sumbangan itu bu ya Kita kemarin dari Unmul itu dipanggil memang kita mengajukan dipanggil ya ibu silakan ini ada buku Itu kemarin tuh buku hibahnya tuh pak Oke Berapa banyak tadi bu? Ini 200 ini 200 eksempler atau judul bu? Eksampler Eksampler oke Jadi teman-teman sobat usama ini kita tahu perpustakaan ini memang ya selain yang tadi saya bilang Peran utama untuk meningkatkan minat baca perpustakaan ini juga jadi tempat bagi siswa-siswa yang mungkin Sudah jenuh mungkin di kelas bu ya dia ingin membaca ingin tenang bisa datang ke perpustakaan Maka dari itu dari ibu Ida sendiri tadi bilang ibu selalu berbenah ke depan untuk berkembang ya kita tahu era digitalisasi bu ya Terus berkembang agar ya prestasi mungkin ini harapan tiga mungkin mana tahu kita kan next juara satu nih bu Amin amin Seperti apa sih bu upaya yang terus ibu lakukan nih untuk ini kan harapan tiga sudah Kedepannya seperti apa lagi nih bu? Yang jelas sarana-prasarananya mungkin lebih ini lagi ya kita mau upayakan ada B.I.Connernya Oke Itu yang paling saya impikan sampai sekarang karena ada beberapa sekolah juga sudah dapat bantuan B.I.Conner Nanti saya juga akan mengajukan itu ke Bank Indonesia Semoga ibu ya Amin amin Bu ini mungkin sudah hampir setengah jam kita nih menemenin teman-teman Sobat Busa Maidi semua Mungkin ibu ada closing statement gak yang mau ibu sampaikan terkait apa sih perpustakaan peran penting perpustakaan ini terhadap masyarakat bahkan anak-anak sekolah di sekitarnya seperti apa bu? Silahkan Jadi untuk anak-anak silahkan selalu menggali potensi dari diri sendiri dari anak-anak supaya dapat lebih berkembang lagi dengan cara itu membaca Membaca dan membaca karena dengan membaca kita menjadi lebih terbuka dapat ilmunya disitu semuanya dengan membaca itu dengan membaca semuanya kita akan dapat sesuatu yang lebih mudah ya Oke harapan sendiri bu kepada orang tua bahkan siswa ke depannya agar ya kita tahu kan selamanya mereka tetap di SMP nih Maka akan melanjutkan ke SMA bahkan dari SMA nanti melanjutkan ke universitas seperti pesan-pesan terhadap mereka bu Untuk meningkatkan minat baca masyarakat apalagi kan ada yang pemenang duta baca nih Mereka otomatis kan punya peran penting banget itu untuk mengajak dan motivasi teman-teman mereka bu Yang penting mereka itu rajin dulu sekolah Kalau sudah rajin sekolah pasti dalam keadaan sekolah itu pasti belajar dan belajar lagi dia akan selalu membaca Supaya dia tidak ketinggalan dari teman-temannya ya Betul Intinya belajar turun ke sekolah dengan rajin selesaikan jenjang pendidikan dengan sempurna dan itu akan mengikuti semuanya Oh oke betul Mungkin terakhir nih bu ya kita tahu kan memang peran dan upaya itu enggak semuanya peran pemerintah, sekolah, perpustakaan sekolah Tapi semuanya harus bersinergi bu ya Ini kan upaya dari Dinas Perpustakaan Karsipan Provinsi Kaltim dan Kota Samarinda Mereka memiliki upaya untuk meningkatkan literasi dan minat baca itu terus menerus bu Seperti mengadakan lomba, bahkan mengadakan seperti lomba resensi buku, bertutur dan lain-lain itu Nah harapan ibu nih seperti apa nih sebagai kepala dari Perpustakaan Aminah Syukur Haruskah memang kita bersinergi kepada masyarakat juga, sosialisasi sepenting apa sih bu? Mungkin terakhir bisa disampaikan nih Untuk lebih meningkatkan minat baca anak-anak itu memang harus lebih sering dikontrol ya anak-anaknya Dikontrol anak-anaknya, terus orang tua juga harus lebih mendukung anaknya Misalnya memenuhi kebutuhannya mungkin ya, kebutuhan pendidikan anaknya Misalnya memang dia harus kekurangan buku mungkin dia lebih memenuhi lah Kalau misalnya memang ada waktu orang tua bisa membawa anak-anaknya ke perpustakaan Kalau perlu di perpustakaan sekolah, sekolah dulu Kalau lebih mau meningkat lagi bisa ke perpustakaan kota dan lebih meningkat lagi ke perpustakaan provinsi Oke teman-teman Sobat Busa Maidi mungkin itu tadi statement closing dari Ibu Ida Sapitri Tidak terasa mungkin sudah setengah jam nih bu kita menemani teman-teman Sobat Busa Maidi semua Mungkin kita akan lanjut lagi di episode-episode selanjutnya Di mana kita tahu buku merupakan nih kita banyak nih bu kata-kata Baca buku, buka dunia, mari membaca Dengan membaca tentu tidak ada habisnya bu ya Terus menggali ilmu, bahkan ada peribahasa Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina bu ya Sampai keliang lahat Sampai keliang lahat Saya Aditya Siawan dan Ibu Ida Sapitri Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat Busa Maidi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton